Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-Fa'adu teman dan sahabat semuanya dimanapun berada semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan seharulah fiat amin Allahumma amin kita lanjutkan belajar membaca kitab syarah marakil umudiyah terhadap matan widayatil hidayah Alhamdulillah kita sudah di bab Jum'at bagian kedua sebelumnya kita membahas tentang adab Jum'at, adab tujuh diantaranya mulai dari hari Kamis kita sudah siap-siap sudah siap-siap bahkan minyak wangi sudah kita persiapkan pakaian putih sudah kita persiapkan kemudian kita sudah potong kuku membersihkan badannya kemudian pagi-pagi kita mandi bahkan sunnah juga puasa hari Jum'at bersama hari Sabtu atau hari Kamis bersama hari Jum'at ini lanjutannya ini lanjutannya yang keempat Bismillahirrahmanirrahim warrabi'u ma'zukurun biqawlihi summa bakkir ilal jami' bermula yang keempat itu disebutkan dengan ucapannya musana summa bakkir kemudian bersegeralah kamu berpagi-pagilah kamu kepada jami' ke masjid jadi dianjurkan segera ke masjid segera dari kapan karena bersegera itu dapat pahala khusus dan masuklah oleh waktu bukur waktu bersegera dengan terbit fajar dari terbit fajar kita bergerak itu sudah dianggap kita bersegera ke masjid maksud bersegera ke masjid di sini tujuannya untuk berada di dalam masjid untuk mengambil tempat yang paling afdal di dalam masjid seperti mencari sah pertama kemudian menunggu sholat bukan bersegera untuk santai-santai ngobrol-ngobrol misalkan enggak ini maksudnya berpagi-pagi ke masjid dalam rangka beribadah karena kalau bersegera ke masjid nanti sampai di sana ada warung kopi maksudnya sembilan itu beda lagi enggak dapat nilai yang dijanjikan di sini dan dianya bukur bersegera itu sunnah bagi bukan imam dan khatib dan bagi bukan si ma'zur orang yang ada adzor bagi bukan imam dan khatib jadi di sini maksudnya bagi bukan khatib yang sekaligus jadi imam karena dalam kitab lain enggak disebutkan imam khusus khatib khusus khatib bersegera sunnah bagi selain khatib jadi selain khatib itu masuk imam imam yang enggak jadi khatib sunnah juga bersegera cuma di sini karena ada dua kata imam dan khatib jadi maksudnya di sini khatib yang khatib itu sekaligus jadi imam nanti banyak dilalahnya di depan banyak dilalahnya jadi kita ambil satu dulu sunnah bagi bukan khatib yang khatib itu juga jadi imam karena ada pun imam nanti di depan ada pun imam dia sunnah telah imam-imam yang menjadi khatib karena ini galib galib yang menjadi imam sekaligus khatib nah ini penting poinnya dianya bukur bersegera itu sunnah bagi bukan khatib yang khatib itu jadi imam dan bukan bagi si ma'zur mana contoh si ma'zur orang yang berhalangan seperti orang yang disabit di orang itu ada salis baul jadi buang-buang air terus ini khawatir mengotori masjid walaupun sudah di di apa namanya di perban segala macam aman namun untuk dia juga sunnah telah biar gak kelamaan di masjid ini raya kepada sunnah berbukur sunnah bersegera walaupun dengan niat dengan niat berangkat dari dua parsah dan tiga parsah artinya bersegera ke masjid itu walaupun kita berangkat dari jarak yang jauh memang mestinya dari jarak yang jauh segera berangkat tapi ini maksudnya sunnah berbukur berpagi-pagi ini karena nanti begini kalau kita enggak bersegera enggak dapat jumat justru wajib ini dalam kondisi kita tetap dapat jumat walaupun telat ketika itu sunnah bergerak pagi-pagi walaupun dari jarak yang jauh atau disini maksudnya begini bagi imam dan khatib dan si ma'zur walaupun dari jarak yang jauh tetap enggak sunnah berangkat pagi-pagi karena dihitung bersegera itu mulai dari bergerak pertama walau bilkasdi sekalipun si ma'zur ini dengan berniat niat niat berangkat dari dua parsah dan dari tiga parsah enggak cocok ini cocok lah ya ke semua masuklah waktu bersegera dengan terbit fajar bahwa dianya bersegera itu mandu bagi bukan imam khatib dan ma'zur walau ada ianya bersegera dengan berangkat dari dua parsah dan tiga parsah bagi orang-orang yang bermula kebiasaannya itu duduk dalam masjid jadi orang yang kebiasaannya memang suka duduk di masjid sunnah berangkat dari pagi ke masjid tujuannya untuk duduk dalam masjid menanti sholat mendengar pelajaran dan seterusnya berarti orang yang adatnya enggak biasa duduk di masjid enggak sunnah bersegera karena enggak berkaitan dengan sholat mudah-mudahan seperti itu kesemuanya berarti walau berangkat ke masjid itu dengan berangkat dari jauh dua parsah dan tiga parsah bagi orang yang biasanya duduk dalam masjid suka duduk dalam masjid makanya sunnah bersegera adapun bermula imam maka disunnahkan bagi imam akan menunda mentahirkan hingga waktu khutbah jadi hingga waktu khutbah ini cenderung imam ini yaitu khatib adapun imam imam yang menjadi khatib maka sunnah bagi imam untuk telat hingga waktu khutbah jadi pas waktu khutbah bahkan dipraktik di tempat kita imam walaupun ada gak muncul di tempat dia di tempat khusus di kamar khusus begitu khutbah keluar langsung naik mimbar imam disunnahkan baginya mentahir hingga waktu khutbah dia datang pas waktu khutbah artinya pas waktu khutbah imam sudah ada di masjid dia akan baru berangkat dari rumah tanpa yang berubah rada-rada susah ini memahami santai maksudnya wasakinah dan tenang artinya sakinah itu pelan dalam berjalan dan dalam bergerak berjalanlah kamu hadirlah kamu ke masjid itu alalhinah di atas ketenangan rifqi ketenangan wasakinah di atas santai pelan-pelan aja pelan-pelan pelan-pelan dalam berjalan dalam bergerak dan dengan meninggalkan bermain-main khusnil hai'ati dengan baik perilakunya mana contoh kagadil baswari seperti menjaga pandangan merendahkan suara tidak berpaling sana-sini jadi kan anjuran kita berangkat santai aja pelan-pelan sambil banyak berzikir banyak baca quran dalam perjalanan naam kendadipun demikian ilam yudrikil jum'adah kendadipun demikian jika tidak mendapati ia akan jum'ad illa bisahi kecuali dengan berlari wakat atokahu dan padahal sungguh menyanggupi ia akannya berlari wajib ianya berlari sa'i berjalan cepat tadi sunnah berjalan santai tapi jika dia tidak mendapati jum'ad melainkan dengan berlari wakat atokahu dan sungguh mampu ia akannya berlari wajib lari wajib lari kalau dengan lari dapat jum'ad wa'illam yalikbihi sekalipun tidak layak ia hanya lari dengannya seseorang ini ukuran layaknya ukuran layaknya diperselihikan jadi secara umum para ulama menyatakan semua orang layak berlari untuk mendapatkan ibadah semua orang layak berlari untuk mendapatkan ibadah karena sebahagian ibadah juga ada lari-larinya kayak tawaf sahih ada lari-larinya ada juga yang mengukur kelayakan dengan maruah muruah seperti misalkan gini kan dalam unsur jum'ad salah satu unsur jum'ad seseorang yang tidak memiliki pakaian yang layak seseorang yang tidak memiliki pakaian yang layak menjadi unsur jum'ad boleh dihadir jum'ad kalau biasanya dia pakaiannya ya rapi kemudian pada hari itu tidak memiliki pakaian yang layak yang membuat dia malu mungkin ada ulama fikir dalam kajian kita fikir misalkan kita bisa merujuk kehasiatur mus'i atau kita-kita lain yang tidak memiliki pakaian yang layak jadi usur jum'ad ada juga yang mengartikan layak disini mungkin karena kondisi tertentu keai mungkin layak gak keai lari keai yang udah tua ya sebenarnya layak aja makanya disini kata Syihnawi sekalipun tidak layak untuk berlari tetap wajib lari artinya kelayakan disini tidak dipertimbangkan begitu aja bila tidak mendapatkan jum'ad kecuali dengan berlari dan orang itu mampu lari wajib lari sekalipun tidak layak ayahnya lari dengan dia tidak dilihat layak dan tidak beda dengan kasus pakaian tadi kenapa kita dianjurkan bersegera ke jum'ad atau sunnah bersegera karena hadis nabi ini beliau akan menjelaskan hadisnya maka daqala maka sungguh berkatalah oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam man naroha ilal jum'ad orang siapa yang berangkat ia ke jum'ad ayi wadakhala fil masjid dan masuk ia dalam masjid artinya berangkat disini bukan dihitung pahala yang dijanjikan dalam hadis ini bukan ketika kita keluar rumah tetapi ketika kita masuk masjid berangkat dan masuk masjid berangkat doang tidak masuk masjid tidak ada nilai itu maksudnya barang siapa yang berangkat ia keluar rumahnya menuju jum'ad ayi wadakhala fil masjid dan masuk ia ke dalam masjid fisa'atil ula pada saat yang pertama pada waktu pertama mulai dari terbit fajar artinya dari terbit fajar sampai khatib berkhutbah nanti waktu kita bagi enam bagian pertama dari terbit fajar hingga bagian pertama atau bahasa kita sejam pertama juga boleh nah ini orang siapa yang berangkat ia menuju jum'ad wadakhala fil masjid dan masuk ia ke dalam masjid fisa'atil ula pada waktu yang pertama maka seolah-olah telah berkurbah ia akan satu badana ayy wahid dan minal ibil akan satu ekor dari onta waman naroha barang siapa yang bergerak ia ayy ja'al masjid datang ia ke masjid fisa'atil saniyah pada waktu yang kedua maka seolah-olah telah berkurbah ia akan satu satu lembu wahiyah bakorah ini wahiyah tak'a'um ala zakari wal unsa berlaku ianya bakorah kepada zakar dan unsa jadi bakorah ini sapi baik sapi jantan atau sapi betina hanya menunjukkan kepada satu enggak menunjukkan kepada mu'annas wata'uha lil wahdati kal badana bermulatanya bakorah itu lil wahda untuk menunjukkan satu bukan untuk mu'annas kal badana sama seperti badana badana seekor onta baik jantan atau betina jadi orang yang berangkat di waktu pertama dan masuk masjid dan menetap dalam masjid ini kait itu dapat seperti berkurbah dapat pahala seperti berkurban berkurban atau menyembelih atau bersedekah seekor onta kalau waktu kedua seekor sapi dan seterusnya nanti jadi ini disyaraikan berangkat dan masuk masjid dan menetap karena kalau enggak disyaraikan menetap orang yang datang dari waktu pertama subuh-subuh habis subuh sudah berangkat ke masjid untuk jumlah kemudian dia pulang lagi di waktu kedua datang lagi apakah dia dapat seekor onta dan seekor sapi seperti berkurban atau seperti berkurbah seekor onta dan sapi enggak ada yang berpendapat seperti itu jadi kalau enggak disyaraikan menetap satu orang bisa saja dapat semua pahala yang dijanjikan dalam hadis enggak ada yang mengatakan seperti itu berarti maknanya dia datang ke masjid dan menetap di masjid enggak keluar lagi kalau keluar malah luput udah datang pagi-pagi kemudian dia keluar badanah yang dijanjikan dia hilang kalau dia balik lagi masuk lagi jam berapa itu baru dihitung barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga maka seolah-olah karroba kabashan seolah-olah berkurbah akan satu kobash satu domba wahuwa zakarun na'jati dianya kobash itu jantannya domba jantannya domba maka seolah-olah berkurban berkurbah berkurban berkurbah kabashan akan satu kibash akrana akrana yang bertandu ay adumal kuruni yang besar tandunya syekh namawi mengambil arti akran besar tandu dalam kamus secara umum akran artinya hewan yang memiliki tandu bisa tandunya kecil atau besar umum tapi disini syekh namawi lebih memilih besar tandunya pada dasarnya akran itu bertandu tanpa dilihat besar atau kecil parang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat maka seolah-olah berkurbah dalam satu niskah ahda memberi hadiah dajajah seekor ayam seekor ayam bagaimana cara membaca dajajah bitasli sidal dengan tiga dajajah dujajah dijajah ramah kalahul bujairimi sebagaimana mengatakan akannya oleh bujairimi wal fathu afsahu minal kasri fatah itu lebih fasih dari kasrah dajajah walam yadzukurid dhommah walam yadzukurid walam yudhkarud walam yudhkarid dhommu fissihah dan tidak disebutkan akan dhommah dalam kamus siha dalam kamus siha tidak ada dujajah tidak ada ada dajajah wadijajah walafil misbah dan tidak pula dalam kamus misbah tidak disebutkan dhommah dujajah dan bermula dajajah itu untuk jantan dan betina wadta'u lilwahdah dhanya dawahdah artinya dajajah itu ayam bisa ayam jantan ayam betina orang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima maka seolah-olah karobah berperubah dan dalam satu niskah ada memberi hadiah baik-baik sebutir telur maka apabila keluarlah imam disini maka apabila keluarlah oleh imam untuk naik minbar keluar dari mana dari seumpama khulwah tempatnya menyendiri dilipat akan lembaran dan diangkat akan pena-pena maka maka apabila keluarlah oleh imam disini berarti imam itu khatib tadi makanya di awal yang dimaksud dengan sunnah bersegera selain imam dan khatib yaitu imam yang menjadi khatib kalau imam doang tidak jadi khatib tetap sunnah bersegera maka apabila keluarlah oleh imam untuk naik minbar keluar dari khulwah dari kamar khusus dilipat akan lembaran lembaran dan diangkat akan pena-pena maka tidak akan menulis oleh malaikat akan seorang pun dari orang yang hadir makanya masuk masjid disyaratkan berada dalam masjid tidak keluar lagi kamu kalau keluar sebentar karena utur batal utuk mau ngambil utuk tidak apa-apa ditulislah oleh malaikat tadi malaikat mencatat semuanya ini kayak absen ya semuanya dapat pahala seperti di atas malaikat disini kata para ulama malaikat khusus ini pula bukan malaikat pencatat amal kita bukan malaikat khusus yang berada di masjid untuk mencatat orang-orang yang hadir ke Jumat dan berkumpul oleh para malaikat di dekat mimbar itu mereka mendengarkan zikir zikir disini yaitu dalam satu riwayat pada jam yang keempat maka seolah-olah berkurbani akan satu baktoah bebek ganti kalau disini jam keempat apa tadi lupa jam keempat disini ayam jam keempat ayam dalam riwayat yang lain bebek sama aja kan ayam standarnya ayak bebek kofil khamisah dajah beda disini dalam riwayat yang lain pada jam keempat baktoah bebek kofil khamisah pada jam kelima dajah baru ayam disini jam kelima telur berarti bebek lebih tinggi tingkatannya bebek angsa lebih besar wafi riwayatin linnasai dan pada riwayat mili annasai wafil khamisati kalladhi yahdi yuhdi yuhdi tadi ahda yuhdi onsfuran pada jam yang kelima seperti orang yang menghadiahkan ia onsfuran akan seekor burung wafi sadisata wafi sadisati bayodata dan pada jam yang keenam seperti orang yang menghadiahkan ia akan satu putir telur kalau bunuh hajar berkata oleh bunuh hajar wal muradu annama bain al-fajri wafuruj al-khatibi yang kasimu sitata ajizain mutasawiyah berkata oleh bunuh hajar bermula yang dimaksud itu bahwa sungguh ma diantara fajar dan keluar khatib itu terbagi ia sitata ajizain terbagi ia kepada enam bagian yang sama sitata ajizain mutasawiyah terbagi ia kepada enam bagian yang sama sawa'un atal al-yawmu sama saja apakah panjanglah hari atau pendek artinya dari terbit fajar hingga keluarnya imam untuk berkutbah kita bagi enam bagian pertama namanya saat pertama bagian kedua namanya saat kedua bagian ketiga saat ketiga misalkan di kita terbit fajar jam lima khatib keluar jam dua belas berarti jam lima sampai jam dua belas jam lima jam enam jam tujuh jam lapan jam jelah jam sepuluh jam sebelas jam dua belas tujuh jam tujuh jam kita bagi enam jadi sejam lima belas menit pertama itu waktu pertama kita berada di dalam masjid waktu pertama seperti berkurbah seekor ontah dan seterusnya dan dikatakan dan dikatakan orang dikatakan manusia itu adalah mereka dalam dekatnya mereka ketika melihat kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala itu diatas kadar bersegeranya mereka kepada jumat jadi dalam kalangan ahli sunnah sebenarnya dah hilang apakah Allah bisa dilihat diakhirat atau tidak jadi orang yang menyatakan Allah bisa dilihat diakhirat menyatakan bahwa adalah mereka dalam kedekatan mereka kedekatan mereka ketika melihat Allah nanti diakhirat sesuai dengan segera tidaknya mereka kejumat siapa yang lebih bersegera kejumat dialah yang paling dekat ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan orang sesungguhnya manusia itu adalah mereka dalam kedekatan mereka ketika melihat kepada zat Allah itu diatas ukuran bersegeranya mereka kepada jumat Nabi bersabda bermula tiga bermula tiga dari perkara itu bermula tiga dari perkara itu jika lo mengetahui oleh manusia akan apa yang ada dalamnya tiga perkara menggerakkan oleh mereka akan dalam mencarinya memacu untuk mencari tiga perkara apa tiga perkara al-azan yaitu azan dan berpagi-pagi ke jumat artinya banyak pahla di dalam tiga hal ini berkata oleh Ahmad bin hambal bermula yang paling utamanya tiga tadi itu bersegera berpagi-pagi ke jumat wapil khobadi dalam khobar izakana yawmul jumat kenapa yawmul izakana yawmul jumat apabila adalah hari jumat itu izakana apabila adalah hari jumat itu kohan dan nisyah ya 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 berarti ini khobar isimnya kemana izakana apabila ada ayahnya seseorang itu di hari jumat izakana yawmul izakana apabila ada ayahnya seseorang itu di hari jumat kohadat nisyah duduklah oleh malaikat di atas pintu-pintu masjid sabit di tangan mereka malaikat itu ada lembaran-lembaran dari perak dan penah-penah dari emas yang menulis oleh mereka malaikat maka yang pertama maka yang pertama ala maratibihim di atas derajat derajat ini hadis ini gak tahu ini isim karena hilang masyaallah isim karena hilang itu karena tam disini ya karena tam izakana yomul jumat bila hasillah oleh hari jumat ini biar kita gak bingung cari isim karena yomu kita baca izakana yomul jumat bila tibalah oleh hari jumat bila tibalah oleh hari jumat kan ada kanata bila hasillah bermakna wujida bila didapati akan hari jumat nisyah duduklah oleh para malaikat di atas pintu-pintu masjid yang sabit di tangan mereka itu lembaran-lembaran dari pera dan itu penah-penah dari emas mereka menulis akan yang pertama maka yang pertama di atas maratibihim derajat-derajat martabat di atas derajat-derajat mereka nah itu bermula yang kelima itu disebutkan dengan ucapan yang musanneh rahimahullah kemudian apabila engkau telah masuk ke dalam masjid maka cari olehmu akan sahf yang pertama cari sahf yang pertama sebelah kanan imam lagi karena dengan kita mencari sahf pertama tidak menyebabkan kita melangkahi maksud melangkah sahf di depan kita rapat kemudian kita sampai melangkah kayak melompat melewati bunda orang itu gak boleh tapi kalau kita belah sahf itu bukan khatib bukan melompat yang yang dilarang itu melangkahi orang tapi kalau memang ada ruang kita berjalan itu bukan khatib apabila tidak adalah di dekat khatib itu mungkar apa contoh mungkar di depan khatib mungkin ada tikar emas segala macam kita gak bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan dekat dekat di situ ada masjid ada kemungkaran kuala Sa'id bin Amir berkata oleh Sa'id bin Amir soalaitu ila janbi Abi Darda aku salai ke sisi Abi Darda maka jadi ianya Abi Darda mundur ianya Abi Darda dalam hingga jadilah kami itu berada di akhir sah ini tadi kan bila kita masuk masjid sunnah mencari sah yang pertama bila di dekat khatib gak ada kemungkaran dan tidak menyebabkan kita melangkahi orang kalau menyebabkan melangkahi orang baru dapat sah pertama dilarang atau ada kemungkaran di dekat khatib jangan cari sah pertama ini ada kasus-kasus tertentu di dekat khatib gak ada mungkar gak juga melangkahi bahu orang tapi tetap lebih memilih bukan sah pertama dan ada pahalanya ada kasusnya ini cerita Syed bin Amir artinya yang sering kita dengar kan tidak boleh isar dalam ibadah ada peluang di sah pertama kita menyatakan silahkan kita mempersilahkan orang lain untuk berada di sah pertama kita memilih sah kedua ada yang bilang makruh kan yang sering kita dengar ternyata gak semuanya makruh ada kondisi tertentu dalam ibadah pun boleh isar boleh kita mendahulukan orang lain tergantung niatnya ada cara niat yang walaupun kita mendahulukan orang lain kita tetap dapat pahala karena yang sering kita dengar isar itu khusus bukan pada ibadah seperti makanan segala macam punya makanan kita lebih mengutamakan orang lain biar orang lain yang makan kita menahan lapar sedikit tapi ternyata dalam ibadah juga ada isar ini berkatalah oleh Sayyid bin Amir salaitu ila janbi abidarda aku salat kedekat abidarda maka jadi ianya abidarda mundur ianya abidarda dalam sah hingga jadilah kami di akhir sah bukan di depan manakala aku telah selesai salat aku berkata kata Sayyid bin Amir bukankah dikatakan wahai abidarda bermula sebaik-baik sah itu awalnya sah abidarda berkata benar sah terbaik itu awal sah kata abidarda melainkan bahwa sungguhnya ini umat umat nabi itu dirahmati dan diperhatikan kepadanya di antara segala umat jadi umat ini dapat spesial dari Allah diperhatikan dilihat dengan lihat rahmat disayangi karena sungguhnya Allah ta'ala bila melihat ianya Allah kepada seorang hamba dalam salat ghafra lahu ini saya mengampuni ianya Allah baginya sehamba waliman waroahu dan bagi orang-orang yang di belakangnya sehamba dari manusia Allah melihat seorang hamba sedang salat Allah ampuni dia orang-orang di belakangnya karena ini Abu Dhar pengen berada di belakang dengan harapan dapat ampunan nah niat seperti itu boleh hisar fa'innama ta'akhartu kata abu darda fa'innama ta'akhartu roja maka hanya-sanya aku mentakhirkan karena berharap ayyaghfirali biwahidin minhum hanya-sanya aku menunda aku mundur rajaan ayyaghfirali karena berharap bahwa mengampuni Allah bagiku biwahidin minhum dengan sebab salah orang dari mereka yang melihat oleh Allah kepadanya salah seorang jadi aku mundur cari sah belakang karena berharap Allah mengampuniku dengan sebab salah seorang di depanku kalau niat seperti ini fa'mantakhara minasafil awali masalan ala hazhin niyah maka berang siapa yang mundur ia dari sah yang pertama contohnya atau sah kedua menuju ke sah ketiga berang siapa yang mundur ia dari sah yang pertama umpamanya ala hazhin niyah diatas ini niat seperti niat karena mengutamakan bagi orang lain dan karena memperlihatkan bagi bagus maka dianya mentakhir itu lebih utama hanya bermula amalan itu berdasarkan ini jarang saya baru jarang mendengar seperti ini selama ini kita memahami tidak ada alasan untuk isar orang lain dalam sah bermula yang keenam itu disebutkan dalam ucapannya Musana rahimahullah apabila telah berkumpul oleh manusia maka janganlah engkau melangkahi akan leher-leher mereka jangan melangkah namanya melangkah kan mengangkat kaki ya panjalan biasa bermula yang dimaksud dengan takhati melangkah yaitu mengangkat ia akan kakinya dengan sejajar ianya kaki dalam langkahnya seseorang akan paling atas bahunya orang yang duduk jadi kaki kita melewati bahu bukan berjalan lurus biasa ini bermula yang dimaksud dengan takhati melangkah yang dilarang mengangkat dengan seorang akan kakinya sekiranya sejajar ianya kaki dalam langkahnya akan bagian atas pundak orang yang duduk dan berumlama yang terjadi ia dari melalui diantara manusia supaya sampai seseorang kepada seumpama sahab yang pertama contohnya tidak ada ia nyama itu bagian dari melangkah itu namanya membelah tetapi dari membelah sahab dari membelah sahab jika tidak adalah disana itu ruang dalam sahab-sahab yang berjalannya dalamnya ruang demikian itu tidak mudah artinya di depan kita ada sahab kosong kemudian sahab di belakangnya rapat kemudian kita membelahnya atau minta permisi jalan itu namanya bukan takhati tidak dilarang itu boleh bahkan dianjurkan bahkan dalam kondisi seperti itu karena sahab di depan kita melakukan kesalahan tidak mengisi ruang kosong di depannya malah boleh melangkah makroh akan sebagai makroh yang beran karena nabi bersabda karena nabi melihat nabi seorang laki-laki yang melangkah iakan leher manusia maka berkata nabi bagi dia sungguh engkau telah menyakiti dan engkau lambat sungguh engkau menyakiti akan manusia dengan langkahmu dan engkau menunda akan kedatangan dan engkau lambat sudah datang terlambat langkai orang menyakiti orang dan tidak dipahami akan ini larangan kepada haram tidak haram kenapa karena menyakiti disini karena ada tujuan untuk mengisi sah di depan sebagai namanya memberi faedah agaknya oleh Bu Jair ini itu disebutkan dengan ucapan musaneh janganlah engkau melewati di antara hadapan-hadapan mereka padahal mereka sedang sholat ini larangan melewati depan orang yang sholat maksud di depan antara dia dan sutra dia atau antara dia dan ujung sejadah sejadahnya bukan lebih dari itu kalau lebih dari itu tidak disebut melewati depan orang sholat karena depan orang sholat itu ada ukurannya kalau Nabi bersabda andaikan mengetahui oleh orang yang lewat di hadapan orang yang sholat akan bermula apakah itu di atasnya orang yang lalu ada itu bahwa berhenti selama 40 sungguh adalah bahwa langsung jadi isim sungguh adalah bahwa berhenti selama 40 tahun 40 40 tahun itu lebih baik bagi dia dari bahwa melewati di hadapannya kalau mengetahui oleh orang yang lalu di hadapan orang yang sholat apa dia tahu akan berumlah apakah itu di atasnya ini pada mahal maful kedua bagi alam lakana jawab sungguh adalah bahwa berhenti selama 40 tahun itu lebih baik bagi dia dari bahwa melewati di antara depan musalli ada resiko berat ada sangsi kepada orang yang melewati depan orang yang sholat yang orang sholat itu sudah melengkapi syaratnya ada sutrahnya atau ada sajadahnya atau ada sahab di depan dia dan duduklah kamu di dekat haid di dekat dinding di dekat haid dinding atau di dekat tiang ini anjurannya kita duduk di dekat dinding atau di dekat tiang supaya orang gak lewat depan kita bagaimana cara membaca ustuana duduk olehmu di dekat dinding atau di dekat tiang di di hadapan mu ketika kita mau sholat cari posisi paling depan yang ada dinding di di belakang tiang maka bila tidak engkau dapati akan tiang maka hendalah engkau menegakkan menancapkan hendalah engkau menancapkan di hadapan mu akan sesuatu yang bermula panjang yaitu kadar sezira supaya adalah demikian itu tanda bagi batasan ini ketika kita sholat sunan belum ada sah di depan kita kita pengen sholat di dalam masjid taruh sesuatu supaya batas itulah batas kita ada pun ketika kita sholat berjamaah nanti jadi sah di depan kita jadi sutra kita ketika kita mau sholat sunan karena kita di luar ke masjid sholat sunan cari tempat dekat dinding dekat tiang atau naruh sesuatu biar orang tahu itu batasan sholat kita hingga orang tidak lewat janganlah duduk di dalam masjid hingga melakukan sholat tahiyyat berumlah yang lebih bagus itu bahwa sholat akan empat raka menganjurkan sholat tahiyyat itu empat raka dalam satu matan baguslah bahwa engkau sholat pada posisi ahsan ini sim tafdir di miskah yang lain pakai mandubun artinya bermula demikian itu disunnah mandubun ini sholat tahiyyat itu mandub sunnah sebagaimana yang mengatakan agaknya oleh shif ay bita selimatin wahidah bermula yang bagus itu bahwa engkau melakukan salat akan empat raka sekali salam beda sama sunnah yang lain kenapa karena tahiyyat itu tidak ada kecuali dengan satu salam walaupun 100 raka tetap sekali salam sebagai nama yang mengatakan akan nyamak oleh shif shif baru mulai yang lebih bagus itu bahwa engkau salat empat raka tak raka kula raka at ba and al fat hal hal kata engkau itu yang engkau baca pada tiap tiap raka sesudah fatihah surat ikhlas akan surat ikhlas 50 kali hari jubat hari raya kita tidak ada kegiatan lain pagi-pagi sudah di masjid waktu kita banyak salat 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 4 raka setiap raka sesudah baca fatihah baca surat ikhlas 50 kali maka bermula jumlah surat ikhlas dalam 4 raka itu 200 kali 4 raka 200 kali 50 kali 4 dalam satu khabar dalam khabar orang-orang yang memperbuat ia akan demikian salat tahiyah 4 raka baca ikhlas 200 kali hingga melihat ia akan tempatnya di dalam surga hingga dia melihat tempatnya di dalam surga kayak jaminan masuk surga lewat apa dia melihat kita tidak tahu mungkin ilham atau orang lain yang melihat bahwa kita akan berada di surga dan janganlah kau meninggalkan akan tahiyah sekalipun adalah imam itu berkutubah imam sedang kita masuk masjid tetap sunnah tahiyah solat lain tidak boleh tetapi di atas ketika itu kamu masuk masjid imam sedang khutubah ringankan solat tahiyah dengan meninggalkan memanjangi solat tahiyah pada orang apa maksud tidak memanjangkan solat tahiyah maksudnya baca yang wajib wajib saja atau disini bukan wajib menurut uruf secara pandangan masyarakat solat kita ringan sudah walaupun kita masih sempat melaksanakan sunnah juga karena adakil menyatakan maksud tidak memanjangkan hanya mengambil yang farb saja dikatakan orang maksud dengan ringan dengan membatasi kepada yang wajib saja rukun saja dan tidak menambah ketika itu khutub sedang berubah di atas dua rakaan saja sebagaimana tidak dibolehkan bagi seorang pun dari hadirin akan sholat selain tahiyyat tidak boleh sholat selain tahiyyat duduk di atas tidak ada sholat apapun kecuali sholat tahiyyat dua raka sekalipun tidak mendengar akan akan hati tidak mendengar hati misalkan kita tahu hati sudah naik membar kita tidak dengar suaranya tidak ada kegiatan kita mau sholat sunat jangan sholat tahiyyat boleh sunat lain jika masuk ia akan masjid pada akhir khutbah berubah sudah selesai kita baru datang sholat tahiyyat jangan maka jika kuat di atas dhannya oleh basungnya seorang bila sholat dua raka yang ringan misalnya luput akan dia oleh takbir luput takbir luput bersama imam datang ke masjid sudah khatib sudah baca doa kalau sholat nanti tidak sempat takbir itu tidak sunnah sholat tahiyyat apa yang kita lakukan bahkan berdiri hingga didirikan akan sholat inilah yang sering kita lihat orang yang masuk masjid tidak duduk berdiri saja kadang ada yang mempertanyakan apakah dalilnya memang disini tidak disebutkan dalilnya ketika kita masuk tidak sempat tahiyyat kita berdiri saja jangan duduk dulu dan tidak duduk iya supaya tidak ada iya itu orang yang duduk dalam masjid sebelum tahiyyat karena makruh duduk dalam masjid sebelum tahiyyat kecuali kita baca subhanallah empat kali subhanallah itu bisa mewakili tahiyyat panjang susah juga ini ini sebelum beliau di bagian kedua kita ini kan membahas sesawuf jadi kita harus berbekar dulu fikih cuma disini tidak ada pembahasan hilang-hilang karena ini tujuan untuk diamalkan kalau kita belajar untuk mengamalkan sebenarnya ringan tidak perlu tahu juga hilang-hilang ini tinggal kita ambil dahirnya kita amalkan secara dahir sudah aman mungkin sampai disini dulu muar maaf ada segi lagu kurangan wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh